Intro Selamat datang di acara penghijauan pada infrastruktur PUPR berkelanjutan dalam rangka hari bakti PU yang ke-75 yang jatuh pada hari kami selalu 3 Desember 2020. Terima kasih telah menonton! Yang bertema 75 tahun bakti PUPR sikap membangun negeri. Kegiatan penghujuan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Bapak Menteri PUPR untuk melakukan penanaman pohon di semua infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR. Bapak Menteri PUPR juga menyampaikan ke depan green ekonomi itu yang akan dijual ke internasional. Kegiatan kita ini diponitor oleh pencinta lingkungan. Dan ini akan bisa jadi promosi Indonesia. Kita akan menuju ke green ekonomi. Bapak Menteri PUPR tidak hanya leader di infrastruktur, tapi leader membawa pesan penghijauan untuk menghutankan kembali Indonesia. Pesan kepada dunia. Karena hutan menjadi kebutuhan kita, wilayah yang sedemikian luar biasa ini manfaatnya sangat luar biasa. Boleh karena keperintahabatan karangannya, aku ikut jaganya, merawatnya, sehingga seluruh yang ditanam ini akan menjadi masa depan bagi generasi muda menangkap pesan-pesan betapa penting menjaga lingkungan dengan baik. Jenis pohon yang akan ditanam pada dasarnya ada dua jenis, yaitu pohon yang memperkuat infrastruktur dan pohon produksi yang bernilai ekonomi terutama dari buahnya. Tadi disampaikan oleh Bapak Edirman jenis-jenis tanaman. Jadi saya kira harus yang tidak hanya tanaman tahunan saja, tapi juga harus bermanfaat bagi mungkin penduduk sekitarnya yang meningkatkan darah buahnya. Dan ini awal dari program kita yang terus akan kita laksanakan tidak hanya tiap setahun sekali, tapi kita mempunyai yang bagus yang hujan selama 6 bulan ini. Kita manfaatkan untuk bisa menanam pohon di sekitar infrastruktur kita, khususnya bendungan dan jalan top. Bapak Edirman sendiri sudah ditanam 5.800 pohon. Itu untuk 6 bendungan, belum yang eksisten nanti. Jadi Pak Menteri instruksinya tidak hanya hari ini, tapi tiap hari itu adalah kita harus melaksanakan penghijauan. Karena apa? Ini untuk pesan, pesan kepada dunia. Kita sudah melaksanakan pengetarian alam. Kita sudah koordinasi dengan Bupati Kepala Daerah masing-masing yang akan areanya yang akan kita tanami untuk tanaman pohon itu. Jadi tadi Pak Bupati Karahanyar sangat ambil sekali, nanti bisa menerima manfaat daripada kita tanam ini. Yang kita lihat 2 tahun ke depan, hasilnya sudah akan kita nikmati. Bapak Sudirman akan mewakili Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Bapak Basuki Hadi Mulyono. Pohon yang ditanam adalah pohon jengkol, dengan nama latin Archideron Fauci Florum. Kita sudah mulai menanam pohon, kemudian kita harus merawat pohon dan menghasilkan. cintailah pohon seperti kita mencintai anak hidup ini. Semoga saja, terima kasih.